Kepenyalidikan kasus penembakan Brigadir J di rumah dinas Kadif Propam terus bergulir. Istri Kadif Propam disebut telah mengajukan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK. Sementara itu banyak pihak kini menyoroti status Kadif Propam Polri, Ferdi Sambo yang masih bertugas di posisinya di tengah penyelidikan. Padahal kasus ini diduga berkaitan dengan kehidupan pribadi Ferdi. Dan bagaimanapun juga Kapolri sudah berjanji akan menangani kasus ini secara objektif. Apakah itu akan terwujud? Kita bahas malam ini bersama Narasumber bergabung secara virtual. Saya Sapa dulu pertama dari anggota Komisi 3 DPR RI, Bang Trimedia Panjaitan. Selamat malam Bang Trimedia. Bang Trimet, selamat malam. Selamat malam Mbak. Terima kasih ya Bang sudah bergabung. Saya Sapa juga Wakil Ketua LPSK, Bang Edwin Partogi Pasaribu. Bang Edwin. Selamat malam Pak Putri. Terima kasih. Terima kasih Bang Edwin sudah bergabung. Saya ke Bang Edwin terlebih dulu ada informasi terbaru berkaitan dengan permintaan perlindungan. Saksi kasus ini ke LPSK. Sudah diterima hari ini berarti ya Bang Edwin ya? Sudah masuk kemarin. Jadi kami sejak berita ini rame diberitakan itu hari Senin ya. Dan kemudian LPSK secara proaktif pada hari Selasa aja telah berkoreksi dengan pihak PORES. Dan mendapatkan sejumlah informasi juga. Dan kami juga menyampaikan bahwa LPSK siap untuk memberikan perlindungan kepada saksi atau siak-siak yang memang terkait dengan perkara ini bila proses hukumnya berjalan. Kemudian juga di hari Rabu kami bertemu dengan Pak Perdi Sambo. Ya. Yang bertemu dengan sama dan disambut baik oleh Pak Perdi Sambo. Dan termasuk juga di hari berikutnya ada permohonan dari permohonan perlindungan dari istri beliau. Jadi disini yang dimohonkan siapa saja Bang Edwin? Yang sebagai pemohon ada dua. Dua ya itu? Satu istri dari Pak Perdi Sambo, satu lagi nanti dulu ya. Oh ya. Oke berarti itu saksi yang ada di lokasi atau? Ya betul. Oke, oke, baik. Selanjutnya yang dilakukan adalah tentu melihat dulu kira-kira lalu kemudian assessment, kira-kira bentuk perlindungannya seperti apa. Begitu ya yang biasa dilakukan LPSK ya Bang Edwin? Betul sekali, Bang Edwin. Jadi kami masih dalam proses penelahan dan investigasi. Jadi undang-undang itu sudah mengatur dalam proses penelahan dan investigasi itu kami mendalami tentang satu sifat penting keterangan. Jadi saksi atau korban itu harus punya sifat penting untuk membuka perkara. Kemudian tingkat ancaman. Ada ancaman nggak yang dihadapinya dalam proses hukum ini. Yang ketiga kami akan mendalami soal situasi kondisi medis dan psikologisnya. Ada luka tidak akibat dari tidak pidana. Kemudian ada situasi traumatis nggak dari peristiwa itu. Nah itu kami biasanya melakukan assessment dengan dokter, psikolog, 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 termasuk juga kami mendalami rekam jejak dari pemohon. Begitu, Mbak. Oke, baik. Saya ke Bang Trimedia sekarang. Bang Trimedia ini sudah bergulir kasusnya sekitar 4 hari sejak hari Senin. Kemudian banyak sekali yang menyoroti ini dibiarkan lalu asumsi, prediksi semua menjadi liar. Di media sosial apalagi, Anda melihat ini berbahaya bagi kredibilitas Polri secara keseluruhan? Atau Anda melihat ada hal lain juga yang harus diwaspadai atau diantisipasi sebenarnya? Sebenarnya tidak terlalu luar biasa ya. Karena belum satu minggu kasusnya, mungkin nanti peristiwanya sih mungkin hari ini ya. Tapi kita mengetahui kan hari ini, kemudian proses berjalan terus, bahkan Kapolri sudah membentuk tim khusus. Ya kita menunggu tim khusus ini bisa bekerja dengan baik. Dan kita harapkan minggu depan sudah ada perkembangan-perkembangan yang lebih baik lagi dari minggu ini ya. Itu harapan kita. Karena memang dari sejak awal, kasus ini dari mulai yang saya kira cukup tidak baik itu, kurang baik lah ya. Kompresi pes dari Mabes Polri, Pak Brigjen Ramadhan itu, kemudian juga dari Kapolres Jakarta Selatan juga, menurut saya juga kurang sempurna, karena kompresi pes dari Jakarta Selatan itu tidak disertai barang-barang bukti, seperti senjata, proyektil yang digunakan, dan juga dari sejak awal tidak bicara soal olah TKP, kemudian tidak diceritakan juga soal tembak-menembak itu seperti apa, tidak diberikan akses juga terutama kepada PERS. Misalnya ada lima peluru dari, tujuh peluru dari Al-Mahrum Yosua Huta Barat ini tidak ada yang kena, tidak ada yang kena, ada nggak bekas di ruang Pak Perdi Sambu itu. Kemudian juga Barat A.E. langsung menembak Brigadi Joshua Huta Barat itu langsung pertama mematikan atau apa, dan bagaimana pecak-pecak darahnya. Nah, begitu juga soal PISUM, jadi banyak kejanggalan-kejanggalan itu akhirnya menimbulkan spekulasi. Jadi kita, langkah yang diambil oleh Pak Kapolri dengan membentuk tim khusus itu, itu kita tunggu. Apalagi langsung dipimpin oleh Pak Gator sebagai Wak Kapolri. Bang Trima, tapi kalau misalnya Kapolri, kita tentu memberikan apresiasi. Kapolri langsung gesit, membuat tim khusus, sempat melibatkan Komnasam, tapi kemudian dua institusi ini melakukan penyelidikan sendiri-sendiri sesuai tupoksinya. Tapi jika tujuan Kapolri untuk membuat tim khusus itu untuk meredam, meredam lalu meredam publik terutama, sepertinya tidak berhasil. Karena sampai sekarang publik masih terus memberikan spekulasi yang tadi saya sampaikan liar sekali. Bang Trima? Karena memang setiap hari ada perkembangan-perkembangan baru. Misalnya hari ini kita mendengar Pak Perdi Sambu sudah menunjuk kuasa 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 ku Dua kali Kapolda beliau, kerai di kampung saya di Sumatera Utara, Kapolda. Dia menyampaikan bahwa dekoder CCTV di komplek diambil. Bukan hanya CCTV di rumahnya Pak Ferdi Sambu yang mati, tapi dekoder. Kenapa dekoder itu diambil? Kejanggalan-kejanggalan itu menimbulkan spekulasi yang besar. Dan saya kira posisi pakar Polri tentu dia tidak akan melindungi orang per orang. Yang dia jaga adalah institusi Polri. Saya kira beliau ditugas oleh Presiden Jokowi menjadi kapolri untuk meningkatkan citra polisi, menjaga wibawa polisi, kemudian Polri menjadi dicintai masyarakat. Ini pertarungan kredibilitas Polri. Saya kira kalau kasus ini tidak diungkap secara transparan, kemudian kredibel, dan juga akses orang mendapatkan informasi. Sampai hari ini kan hari Senin mau satu minggu, Pak. Tidak ada satu media pun yang saya ketahui diberikan akses untuk melihat lokasi di dalam rumah Pak Ferdi Sambu yang terjadi tembak-tembak itu. Benar nggak ada darah? Benar nggak ada bolong bekas proyektil? Tujuh proyektil ditembakkan oleh almarhum Joshua Puta Barat, itu kan pasti mengenai tembok atau tangga. Ada nggak kasus-kasus itu? Nah, itu yang perlu diketahui oleh masyarakat. Karena ini tidak ada akses seperti itu, jadi spekulasi macam-macam. Bahkan kalau istilah Pak Ferdi Sambu, waktu kompresi PES tiga hari yang lalu, ada informasi-informasi liat. Kan seperti itu. Saat juga soal tiga handphone dari korban tidak diberikan. Pada saat mau buka peti tidak diizinkan. Bahkan ada satu berikian dari Jakarta adil ke sana. Tapi pada saat keluarga membuka peti tidak diizinkan. Bahkan dengar ada usulan langsung di maka saja jenazah almarhum Joshua Puta Barat ini. Nah, kejanggalan-kejanggalan seperti itu kan terjadi. Apalagi keluarga tidak bisa menerima kematian kerana yang begitu mendadak. Bahkan sekarang beberapa saat yang lalu, saya membaca di online, orang tuanya Pak Joshua Puta Barat itu menyampaikan, dia sudah turun timbangannya, dia tidak bisa makan, dia tidak bisa tidur. Pisi kondisi psikologis seperti itu kan juga, akhirnya menimbulkan empati bagi masyarakat. Sehingga masyarakat, perusuaranya keadilan harus diungkapkan. Itu yang dituntut oleh masyarakat. Dan saya kira dengan dibentuknya tim khusus ini, Kapolri sudah menyerahkan semuanya kepada tim ini. Kita tunggu kerjaan tim ini. Saya berharap, Mbak, tim khusus ini bekerja dari mulai mengurai olah TKP. Sebagai bagaimana saya sampaikan tadi. Bagaimana situasi menembak itu? Senjata apa yang digunakan oleh Baratak itu? Senjata apa yang digunakan oleh Brigadir Joshua? Dan kemudian bagaimana proyektirnya? Kemudian bagaimana otopsinya? Nah, dari mulai situ lagi. Dan itu harus dijelaskan kepada publik menurut Anda? Itu harus dijelaskan kepada publik juga? Iya, ini sudah kasus yang sudah menjadi konsumsi publik. Dan ini sudah menjadi kasus nasional. Karena itulah Presiden Jokowi langsung memberikan statement, bahkan duluan Presiden Jokowi statement daripada Pak Mahfud. Mungkin karena Pak Mahfud masih di Mekak, Pak Jokowi langsung memberikan statement. Dan dari statement Pak Jokowi itulah, kemudian Pak Kapolri langsung menindaklanjuti, dia bentuk tim itu sekarang. Kita tunjukkan kerja tim itu. Mudah-mudahan minggu depan saya berharap tim ini sudah bisa memberikan informasi yang baik kepada kita. Hasil pendalaman. Kalau bahasa Pak Agung sebagai ketua tim, dua hari yang lalu pendalaman yang dilakukan oleh tim khusus ini. Begitu, Mbak. Oke, baik. Pertanyaannya selanjutnya adalah, yang menjadi sorotan adalah status Kadif Propam yang saat ini masih aktif. Di tengah pusaran kasus. Apakah ini menurut Anda akan menghambat? Kita sekarang jeda dulu, Bang Trimet. Nanti kita bahas. Bang Trimet dan Bang Edwin tetap bersama kami ya. Dan kita kembali setelah jeda. Kami membahas tentang kasus polisi tembak polisi yang terjadi di rumah dinas Kadif Propam Pori, Irjenpol Ferdi Sambo. Yang saat ini menjadi sorotan juga adalah status Kadif Propam yang masih aktif di tengah pusaran kasus ini. Menurut Anda, Bang Trimedia, apakah ini akan menghambat atau akan mengganggu? Sekalipun memang Kapolri sudah memberikan jaminan, itu tidak akan terjadi. Karena ada tim sus ini. Saya sebenarnya sejak kasus ini muncul ke permukaan, ada kompresi PES dari Mabes Polri hari Senin, kemudian hari Selasa saya mulai di talipun, wawancara oleh wartawan. Ada tiga hal yang saya usulkan. Pertama, dibentuk oleh tim. Saya berharap Komnas dan bahkan tokoh-tokoh masyarakat yang independen bisa diajak di dalam tim itu, selain Kompol Nas dan tidak ya, dan sama Mabes Polri. Nah, yang kedua saya mengusulkan kasusnya ditarik ke Mabes Polri. Tidak ditangani oleh Polres Jakarta Selatan. Karena sebagaimana saya sampaikan, ini sudah menjadi kasus nasional, isu nasional. Walaupun yang meninggal seorang berdikadir. Tapi peristiwanya tembak-menembak di rumah dinas Kadipropam. Ketiga saya mengusulkan, supaya Kadipropam Pak Sambu dinonjokkan dari Kadipropam supaya semua penyelidikan bisa berjalan lancar, tidak ada EU Pak Kewu, kena peristiwanya di rumah Pak Sambu, sehingga dan juga mungkin Pak Sambu jadi saksi, istri beliau jadi saksi, anak buahnya banyak menjadi saksi, sementara posisi beliau sebagai Kadipropam. Jadi saya pribadi mengusulkan supaya dinonjokkan. Dan tentu dinonjokkan bisa satu bulan, dua bulan, pada saat kasus ini sudah selesai, dan clear, dan Pak Sambu juga dinyatakan clear, ya beliau aktif lagi sebagai Kadipropam. Tidak ada masalah itu. Dan itu sering terjadi. Dan TNI juga di dalam beberapa peristiwa kan melakukan itu, Pak. Dan itu juga menunjukkan Kompeten Polri untuk transparan, kredibel, dan juga tidak ada upaya menghalang-halangi, dan tidak ada upaya melindungi apapun yang terlibat di dalam peristiwa ini. Dan itu proses hukum yang wajar, Mbak, dilakukan dalam sebuah tindak pidana. Ya, baik. Kita sekarang melihat dulu ada pernyataan dari Kadif Humas Mabes Polri. Kita lihat sama-sama. Tidak terjadi spekulasi-spekulasi informasi yang terjadi di lapangan. Ya, tim ini akan menyampaikan fakta-fakta juridis, kemudian fakta-fakta, dan data-data yang bisa dibuktikan secara scientific investigation. Jadi itu yang penting. Ya, jadi minta mungkin bersabar dulu teman-teman dan masyarakat bersabar biar tim bekerja. Dan tim bekerja tentunya diawasi juga oleh Kompolnas dan Komnas HAM yang juga bekerja secara imparsial dan juga sesuai dengan setara operasi masing-masing. Ya, seperti kita ketahui tim khusus hari ini bertandang ke Komnas HAM dan melakukan konferensi pers sore tadi dan menyampaikan memang penyelidikan masih berlangsung. Kita semua diminta bersabar. Sama seperti persis yang disampaikan oleh Kadif Umas baru saja. Pendapat Anda soal keterangan polisi yang sudah semakin apa ya, semakin sering memberikan keterangan kepada masyarakat seperti ini, ini adalah langkah yang menurut Anda baik? Bang Trimet? Malah beberapa keterangan menurut saya jadi kontraproduktif ya. Oh gitu, oke. Jadi lebih baik yang misalnya Humas bicara pada saat kembangan saja. Dan atau kalau sekarang lebih baik yang bicara itu Pak Agung sebagai ketua tim. Tim khusus ya. makin banyak polisi bicara, makin banyak Humas bicara, saya khawatir semakin apa, arahnya semakin perbedaan sehingga tapsir-tapsir muncul. Saya rasa Pak Kapolri satu pintu. Humas harus disupport dengan data yang baik. Kalau tidak ada perkembangan yang baru, bagaimana yang disampaikan oleh Kadi Humas barusan yang kita tonton ini, ini tidak memuaskan publik. Bagi masyarakat, bagaimana pertanyaan-pertanyaan yang mendasar itu yang harus dijawab. Jadi, saya berharap minggu depan ada keterangan PES dari Pak Agung sebagai ketua tim atau Pak Gatot langsung apa yang disampaikan tim khusus ini dari beberapa hal yang saya sampaikan tadi itu. Dari mulai bagaimana cerita soal tembak dan menembak itu. Berapa banyak dari peluruhnya Liga Diri Joshua ini yang melekat di tembok atau di tangga atau di mana dan bagaimana darahnya, bagaimana rekonstruksi, kemudian bagaimana pisung, pisungnya seperti apa. Nah, itu yang harus dijelaskan kepada masyarakat. Karena ini peristiwa pidana. Yang harus dijelaskan adalah pidananya. Dan itu saya pikir tidak terlalu sulit diceritain. Tapi semakin banyak cerita kemudian dibangun narasi-narasi yang baru ya. Kekhawatiran, janggalan dianggap oleh masyarakat semakin membesar. Lebih baik sudah ada perkembangan penjidikan polisi bicara. Oh, begini lho. Ternyata seperti ini, begini. Supaya kita juga tahu ya. Apalagi bagi orang hukum, yang penting bagi orang hukum adalah ada perkembangan proses penyidikan. Bagaimana ceritanya itu? Kemudian juga, bagaimana juga saksi-saksi yang diperiksa. Belum lagi kalau kita bicara, ada ketua RT menyampaikan kok dekoder di lingkungannya diambil. Itu bagaimana menurut tim usus ini? Sudah diperiksa nggak? Harus ada penjelasan yang terstruktur yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang selama ini muncul di publik. Menyangkut peristiwa, Mbak. Termasuk tiga handphone-nya. Sampai sekarang kita belum jelas nasib handphone dari tiga handphone dari Brigadi Joshua ini. Oke, oke. Baik. Dan dari situ kan kelihatan komunikasinya seperti apa Brigadi Joshua ini. Kalau saya dalam beberapa kesempatan hanya bicara secara moral adalah jangan kita memfitnah kemudian kalau itu semua tidak terbukti orang yang sudah meninggal. Itu dosanya luar biasa saya kira. Kita memfitnah orang yang sudah meninggal. Oke, baik. Jadi letakkan semuanya secara profesional. Penyidikan dilakukan secara transparan, trainable. Saya sih inginnya. Saya pernah di salah satu station TV menyampaikan kalau nasam ini menyatuan saja. Aksesnya lebih gampang. Oke, oke. Sekalipun polisi sudah berjanji akan membuka akses terhadap hasil-hasil penyelidikan menurut Anda? Akan beda. Oke, akan beda. Sama akan beda. Akan beda, Mbak. Oke, baik. Walaupun Pak Mabut saya dengar wawancaranya dalam berbagai kesempatan mereka berbeda. Tapi untuk kasus ini, kalau saya pribadi melihatnya, Komnasam lebih baik masuk di dalam tim itu. Jadi, bisa lebih cepat mengetahui dan mengarahkan seperti ini. Sebagaimana saya sampaikan, kalau hal-hal yang saya sampaikan itu bisa diterangkan secara gamblang dan masuk akal sehat, masyarakat juga pasti percaya. bisa menerima gitu ya? Oke. Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Mabut. Betul, betul. Saya ke Bang Edwin sekarang dari LPSK. Bang Edwin, yang selama ini miss dari publik itu adalah sebenarnya bagaimana kondisi para saksi? Publik sibuk sekali, mereka berspekulasi dan segala macam. Tapi saya ingin tanya sekarang, bagaimana kondisi para saksi yang sampai akhirnya meminta perlindungan kepada LPSK saat ini? Ya, kami masih dalam proses untuk bertemu ya dengan para saksinya. Ada penanganan dari koreksi kami dengan Kapolres dan Pak General Ferdi Sambo, ada situasi psikologis yang sedang dialami prosesnya yang membutuhkan penanganan lebih segera. Penanganan apa? Bang Edwin, mohon maaf, kurang jelas, Bang? Penanganan psikologis dari situasi yang dihadapi dari peristiwa ini. Oke, penanganan psikologis ya. Tapi kalau misalnya dari pengajuan yang sudah diberikan oleh pihak Irjen Ferdi Sambo, sudahkah kemudian disiapkan skema katakanlah apakah perlindungan fisik atau psikis, perlindungan hukum atau bagaimana? Ya, tentu itu akan ditentukan dari hasil investigasi perlahan oleh LPSK. Ya, jadi dari situ kalau memang tingkat ancaman yang tinggi kan kita punya mekanisme untuk perlindungan fisik dari safe house, rumah aman, pengamanan melekat, kemudian monitoring, ya. Kalau kemudian memang ada situasi traumatis jadi kita punya rebutasi psikologis, kalau ada luka kita punya rebutasi medis. Jadi memang kalau dalam proses kubi kita bisa melakukan pendampingan dari proses politik sampai ke pengadilan dan kesidangan itu ada pembentukan hak procedural ya. Jadi sangat ditentukan oleh hasil investigasi perlahan kami kepada para pemohon. Bang Edwin, apakah kemudian juga sudah diantisipasi kemungkinan kendala yang akan terjadi Bang Edwin? Sudahkah di-assess, dilihat apa yang mungkin terjadi? belum tahu ya, kami belum ada kendala dan kami sudah punya agenda untuk bersebut dengan para pihak tersebut nanti kita lihat saja dulu. Oke, baik. Kita akan tunggu bagaimana perkembangan kasus ini, penyelidikan ini terutama yang pasti kita sama-sama bersepakat bahwa kasus ini seperti yang tadi disampaikan oleh Bang Trimet adalah ujian bagi transparansi dan tentunya kredibilitas Polri kali ini. Begitu ya. Bang Trimedia Panjaitan, terima kasih sudah bergabung malam hari ini di CNN Indonesia Newscast Bang Edwin Partogi, Pasaribu Wakil Ketua LPSK juga terima kasih sudah bergabung malam ini. Selamat malam, salam sehat, sehat selalu. Terima kasih Mbak, salam sehat. Kita jeda dulu CNN Indonesia Newscast segera kembali tetap bersama kami. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.